Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat untuk timnas U23 Yang melaju ke pabak ke delapan besar Setelah mengalahkan Jordania dengan skor meyakinkan 4-1 Selamat datang di Mas Becikul Semoga dalam keadaan sehat walafiat Oke di konten kali ini kita akan membahas Tentang timnas U23 Yang semalam Mampu mengalahkan timnas U23 Jordania dengan skor 4-1 Buar biasa Malam yang sangat Mengembirakan dan juga sangat membahagiakan Buat kita para pecinta timnas Indonesia Oke Kita akan bahas sama-sama Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Serta komen di kolom komentar Oke yang pertama Dari formasi Coachin Tayong tetap mengandalkan 3 pack Yaitu ada Rizky Rido, kemudian Ferrari, dan juga Justin Rubner Justin Rubner pemain Di pack kiri Karena Ivariener Sudah kembali dari Akumulasi kartu Kemudian Di lini tengah Ada 4 Pemain yaitu Wing kanan Ada Fajar Fatur Rahman Kemudian Ivariener Dan juga Nathan Cuaon Di tengah ya Mendamping Ivariener Kemudian di kiri Tetap Pratama Arhan Dini serang Tridente Marcellino Strike Dan juga Witan Suleman Di Ini Komposisi yang Sangat baik Dan ini Mungkin The best team ya Sejauh ini Di U23 ya The best team Yang memang Jadi Coachin Tayong ini Memang sudah Tinggal pilih-pilih Pemainnya saja Karena Semuanya sudah sesuai dengan Apa yang dia Inginkan ya Pemain-pemainnya ini Apa Sesuai dengan Kebutuhan Sintayong Di pabak pertama Indonesia Permain Lepas Permain Mentalitas yang Sangat tinggi Mental menang Sudah yakin Akan menang Jadi Percayaan diri Terlihat sekali Dari Permainan Tim Najib Indonesia Melalui build up Kelihatan sekali Bahwa Hernando Ari Sangat pede Passing-passing Di belakang Kemudian Back kita juga Sangat pede Untuk Build up Serangan dari Bawah ya Jadi tidak terburu-buru Sabar Dan Kita masih Mengandalkan sisi sayap Memang Kecepatan dari sisi sayap Dan Menggunakan Apa Umban progresi Kedepan ya Di menit-menit awal Sudah terlihat Ada satu peluang Mas Setelah Umban jauh Rizky Rido Disambut oleh Fajar Fatur Rahman Kemudian Dibul sedikit Witan Suleman Umban ibarat Rafael Strike Tapi sayang sekali Finishing Dari Rafael Strike Ya Yang sampai Saat ini Belum mencetak gol juga Tapi Memang Ya Belum Belum Apa ya Belum Waktunya Dia untuk Mencetak gol Untuk tim nasi Indonesia Mungkin Nanti dia akan mencetak gol Di saat-saat Momentum yang sangat penting Tunggu saja Pengal mainnya Rafael Strike Iyalah Tendangannya terlalu lemah Ditangkap oleh Keeper Jorjania Itu Pendulang pertama Dan selanjutnya Faktor Tim nasi Indonesia Mampu Mendominasi Permainan Ya Dengan posisi Po 53% Jorjania juga Bukan tanpa peluang Tapi Sekali lagi Koordinasi Pemain belakang kita Sudah lebih baik Dari laga sebelumnya Saat melawan Australia Terutama di sisi kanan Karena Jordania awal-awal Sampai Sampai terakhir pun Menyerang dari sisi kanan Tempat Fajar Fatur Rahman Disitu ada ya Tidak tahu Mungkin Karena tahu Saat itu Juga Saat Di eksploitasi Sisi kanan Itu Kebetulan Sekali Ferrari Itu Sedang underperform Ferrari Serikari Miss momentum Alhamdulillah Pemain-pemain Jordannya Juga sedang Babuk Jadi Tidak bisa Memantrakan Momentum Itu Tapi Overall Pemain belakang kita Koordinasinya Sangat baik Pemain tengah Seperti Nathan Joran Mampu 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 Dengan sangat Baik Pertahanan Kita Dan Goal Pertama Indonesia Tidak putih Rafael Strik Dilanggar oleh Pemain Tim Nasrudan Masih Mengestekusi Dengan sangat Baik Goal kedua Ini Goal kelas Dunia ya Ada yang bilang Goalnya Mirip dengan Goalnya Inter Milan Dan juga Ada yang mirip dengan Goalnya Lionel Messi Juga ya Tapi Di luar itu Visi dari Rizky Rido Yang Menteri Ketengah Kemudian Oper ke Kanan Marcelino Kemudian Marcelino Umpan lagi Ke Rido Dan Dengan Satu kali Sentuhan Umpan Dan Satu kali Sentuhan Placing Tenangan Placing Menciptakan Goal yang Dengan Yang sangat Cantik Dengan Sekemba itu Placing Dari Witan Suleman Di Pocok Kanan Penjaga Gawang Jordania Ini Makin Meningkatkan Kepercayaan Diri dari Pemain Tim Nasi Indonesia Dan Disitu Sebetulnya Sudah kelihatan Frustrasi Pemain Pemain Jordania Kemudian Di bawah Kedua Di Saat Kita Memang Sedang Diserang Kita Sedang Disitu Menurunkan Tensi Jordania Mulai Beberapa Kali Mengacam Gawang Tim Indonesia Tapi Memang Salah Satunya Yaitu Ernando Ari Yang Beberapa kali Melakukan Penyelamatan Marah Di Menit 70 Kembali Kekoran Melalui Skema Cantik Lagi 1-2 Antara Witan Suleman Dan Marcellino Ventrinalia Dan Ini Brace Untuk Marcellino Di Pertanian Ini Dan Sebelum Gol penutup Dari Komang Indonesia Harus Kepulauan Lewat Gol Puluh Dirijas Indukter Yang Salah Mengantisipasi Tendangan Dari Luar Kotak Pemain Jordania Hasil 41 Ini Sangat Memuaskan Dari Segi Permainan Tidak Perlu Dilakukan Lagi Dan Tentu Saja Ini Secara Secara Bagi Tim Indonesia U23 Debutan Langsung Pemakalapan Besar Dengan Malah Dua Tim Yang Jauh Di Atas Kita Yaitu Jordania Dan Australia Yang Australia Tadinya Menjadi Unggulan Juga Karena Dia Pernah Tiga Besar Juga Bila Asia U23 Tapi Kita Membutikan Sebagai Debutan Kita Bukan Tim Kacang Kita Kita Mampu Melalui Mental Yang Sangat Baik Fighting Spirit Kemudian Ketenangan Ini Yang Sangat Sulit Untuk Pemain Pemain Sepak Bola Dan Itu Semalam Dihadirkan Oleh Tim Indonesia Dan Untuk May of The Match Semalam Saya Kira Ada Dua Pemain Yang Sangat Menonjol Yang Pertama Untuk Saya Untuk Saya Nathan Chuan Nathan Chuan Itu Di Tengah Mobilitas Sangat Tinggi Menyerang Baik Bertahan Juga Sangat Baik Cover Pemain Belakang Kita Sangat Bagus Visinya Baik Dan Beberapa Kali Dia Juga Sempat Melakukan Shoot Yang Walaupun Jauh Tapi Itu Suatu Pecobaan Yang Sangat Baik Di Lini Tengah Dia Tandem Yang Sangat Cocok Untuk Tim Sudah Tiga Ini Kemudian Kedua Bagi Saya Witan Suleyman Karena Sentuhannya Telah Kembali Baby Shark Sudah Kembali Dengan Sentuhannya Yang Pertama Goal Yang Sangat Berkelas Placing Yang Kedua Umpan Yang Sangat Berkelas Kepada Marcelino Dan Dia Layak Dinebatkan Sebagai Man Of The Match Pada Laga Kali Ini Karena Positioning Sangat Baik Walaupun Setelah Atribut Bertahannya Kurang Tapi Itu Tidak Masalah Karena Bisa Dikover Juga Oleh Nathan Joaon Dan Juga Ivan Liner Di Lini Tengah Oke Tentu saja Seperti janji Ketua Agung PSSI Sesuai dengan Kontrak Profesional Bahwa STI Akan Otomatis Dipermanjang Kontraknya Jika Lolos Ke babak Telaman Besar Tapi STI Tetap Dengan Targetnya Yaitu Lolos Olimpiade Dan Kemarin Mengatakan Bahwa Ini Baru 50% Dari Target Sintayong Canangkan Luar biasa Memang Pelatih Optimisme Sangat tinggi Dan Mampu Menular Ke pemain Timnas Indonesia Oke Itu saja Pembahasan Lagas Malam Dan Semoga Garuda Tetap Melaju Bapak Selanjutnya Karena Nanti Akan Ditunggu Korsel Atau Jepang Semoga Siapapun Lawannya Mentalitas Seperti Semalam Itu Tetap Terjaga Jadi Apa Yang Ditampilkan Dan Apapun Hasilnya Kita Akan Tetap Di Belakang Kalian Mendukung Timnas Indonesia Untuk Mendunia Oke Sekian Jangan Ada Cercimaki Channel Dan Dukung Terus Garuda Dunia Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Salam Pula Terjaga selamat menikmati